Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Stasiun Geofisika kelas 2 Pasuruan mengungkap rentetan gempa yang mengguncang Tuban, Jawa Timur, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 disebabkan oleh sesar lokal di Laut Jawa. Penyebab gempa adalah sesar lokal di Laut Jawa dengan mekanisme sumber pergerakan sesar geser atau strike slip, kata Kepala Stadiun Geofisika kelas 2 Pasuruan, Ruli Oktavia Hermawan saat dihubungi, Jumat sore. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Ruli mencatat setidaknya ada 19 gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama berkekuatan 6,0 Magnitudo yang terjadi pukul 11.22 waktu Indonesia Barat tadi, terakhir, gempa kembali mengguncang pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Kekuatannya bahkan lebih besar dari gempa utama, yakni 6,5 Magnitudo. Guncangan terasa sampai Surabaya dan sekitarnya. Pusat gempa berada di 130 km timur Laut Tuban, Jawa Timur. Lokasi tepatnya berada di 5.76 lintang selatan, 112.33 bujur timur di kedalaman 10 km, ujarnya. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, imbuhnya. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Kepada masyarakat yang rumah bangunan yang rusak dan dirasakan tidak aman untuk tidak ditinggali terlebih dahulu antisipasi terjadi gempa susulan, Ujar Diak BMKG sebelumnya juga mengatakan gempa Magnitudo 5,9 yang mengguncang tuban siang tadi tidak berpotensi tsunami lantaran tak cukup kuat memicu perubahan dasar laut. Hasil pemodelan gempa laut Jawa 5,9 Magnitudo menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Gempa dengan 5,9 Magnitudo ini tidak cukup kuat membuat deformasi dasar laut hingga menimbulkan gangguan kolom air laut, kata Daryono, kepala pusat gempa bumi dan tsunami BMKG, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024, Ia menuturkan, dengan memperhatikan lokasi epicenter, permukaan bumi yang tepat di atas pusat gempa, dan kedalaman hipocenternya, pusat gempa di dalam bumi, gempa bumi ini termasuk jenis gempa dangkal akibat aktivitas cesar aktif di laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip, lanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat! Terima kasih telah menonton!